Hai cofrens, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan konsep dari difraksi cahaya. Pertama kita tuliskan disini, yang diketahui adalah seberkas cahaya jatuh tingkat lurus pada kisi yang terdiri atas N sama dengan 2000 garis setiap cm, maka ini per cm. Maka N sama dengan 2 dikalikan 10 pangkat 3, ini garis per cm. Maka N sama dengan 2 dikalikan 10 pangkat 5, ini garis per m. Nah kemudian sudut bias ketiga adalah 37 derajat. M ini sama dengan 3, kemudian nilai dari teta ini sama dengan 37 derajat. Nah kemudian yang ditanyakan adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan, ini lambda. Kemudian kita gunakan rumus difraksi kisi, yaitu sin teta sama dengan N kali M kali lambda. Maka lambda sama dengan sin teta dibagi N kali M. Maka lambda ini sama dengan sin dalam kurung 37 derajat. Nah kemudian dibagi dengan N yaitu 2 kali 10 pangkat 5. Nah dikalikan dengan M nya yaitu 3, maka lambda ini sama dengan nilai dari sin 37 derajat adalah 0,6. Nah dibagi dengan 6 dikalikan dengan 10 pangkat 5. Nah maka lambda ini akan sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Nah maka lambda ini sama dengan 10 pangkat 3 nanometer. Nah 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Nah sehingga kita peroleh panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah E, yaitu 1000 nanometer. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.